Oke teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di channel Anton official dimana pada video kali ini kita akan membahas mengenai iklan stream ya yang dimana mungkin teman-teman yang belum membuka untuk fitur iklan streamnya silahkan dibuka teman-teman dan disini telah ada perubahan ya untuk bisa mendapatkan monetisasi yang sebelumnya itu untuk bisa mendapatkan monetisasi ataupun persyaratan itu diwajibkan seperti untuk followers ya seperti untuk jam tayang dan juga untuk ada persyaratan-persyaratan lain jadi disini teman-teman yang ada seperti ini tampilannya ya jadi disini teman-teman ini akan memudahkan ya dan lebih dimudahkan untuk bisa kita mendapatkan undangan ya atau lebih dimudahkan untuk dimonetisasi nah jadi ada yang lebih menarik lagi nih untuk bisa kita cepat ya sudah mendapatkan monetisasi di iklan in stream ini pertama teman-teman kita coba buka selengkapnya dimana disini teman-teman bisa kalian lihat ya pada poin-poin penting di bagian sini yang tercatat disini teman-teman ya disini Facebook sendiri ya sudah ya menekankan disini bahwasannya fokus pada interaksi jadi disini teman-teman selain pemutaran dan waktu tontonan konten yang mendorong interaksi seperti tanggapan, komentar, dan berbagi atau kita bagikan itu cenderung berkinerja lebih baik artinya kalau misalnya kita mau lebih banyak ya interaksi di konten-konten orang lain ataupun di konten kita juga kalau misalnya banyak interaksi dan kita juga harus berinteraksi dengan konten orang lain nah maka disitu akan besar peluang teman-teman teman-teman untuk bisa lebih mendapatkan kalau dibilang di tiktok dia FYP ya teman-teman ya atau cepat viral seperti itu ya nah jadi disini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya dimana praktek terbaik untuk dimonetisasi jadi disini kita coba membuat ya beberapa postingan seperti reals ya video ya disini juga ada foto, teks teman-teman dan ini cerita disini teman-teman akan mungkin nantinya akan dimonetisasi juga cerita ya disitu kan ada cerita nanti yang sering kita buat ya itu rencana akan dimonetisasi katanya dan disini untuk mengoptimalkannya kita harus membuat video yang vertikal dan dipastikan teman-teman untuk buat konten itu juga kita harus membuat konten yang asli karena konten yang asli itu akan lebih mendorong dan lebih cepat ya untuk ditemukan dan lebih unggul dan berbeda dan sangat menarik teman-teman katanya ya jadi itu yang diharapkan oleh Facebook nah jadi disini ya kalau misalnya mungkin teman-teman sudah menonton video yang sebelumnya dimana untuk iklan reals yang untuk mengisi ataupun mendaftar teman-teman ya untuk mengajukan monetisasi dan disini teman-teman boleh juga kita lihat ya di bagian sini yang dimana ini akan dikirimkan undangan kejutaan kreator tahun ini ya dan kemudian itu berencana ya untuk Facebook Pro ini teman-teman untuk menawarkan pendaftaran terbuka pada tahun 2025 nah jadi kita tanpa basa-basi ya tanpa menunggu lama langsung aja kita daftarkan diri teman-teman supaya nantinya kita bisa mendapatkan undangan dari Facebook Pro atau dari Meta ya kita langsung klik disini saya tertarik nah jadi seperti yang kita lakukan tadi di reals yang dimana disitu kita persiapkan ya termasuk link media ataupun tautan media yang kita miliki teman-teman ya termasuk disini email email ini email yang terdaftar di Facebook kita ya ini pertama ya kemudian disini URL akun Facebook jadi disini tautan akun Facebook kamu profile dimana kamu bisa temukan itu kamu kembali dulu ya nah jadi disini teman-teman kita kembali dan kemudian disini kita masuk ke bagian ini ada bagian tanda titik 3 ya di bagian profile kamu disini kemudian teman-teman kamu geser dan ini tautan profile anda di bagian bawah kamu salin aja dan kemudian teman-teman masuk lagi di bagian dashboard profesional kemudian di bagian sini juga kita masuk lagi di bagian fitur monetisasi yang untuk mendapatkan fitur iklan stream dan disini kita buka iklan streamnya dan selanjutnya kita klik selengkapnya teman-teman ya dan selanjutnya disini kita mengisi kita klik ya saya tertarik tadi nah jadi disini teman-teman tinggal kita isi formulirnya nah kita isi terlebih dahulu email ya teman-teman ya setelah kita isi emailnya disini teman-teman kita isi tadi URL ya untuk akun Facebook kita nah disini untuk bisa memudahkan kita disini admin akan kasih tempel ya nah disini ada huruf tertambah kita hapus dan kemudian disini ya kamu bisa menggunakan akun media sosial kamu ya media sosial seperti apa ya boleh apa aja media sosial kamu seperti mungkin Instagram ya Youtube, Facebook sorry untuk TikTok dan lain teman-teman yang penting menyangkut tentang media sosial nah jadi kebetulan disini admin akan menggunakan media sosial yang apa namanya Instagram ya nah jadi disini admin langsung tempelin aja ya disini kita buat tulip pancingan kita tempelin aja disini dan kemudian kita hapus ini ada tulisan tambahan nah selanjutnya teman-teman tinggal kita klik di bagian sini mari lakukan kita klik mari lakukan teman-teman nah jadi disini bagi teman-teman semua yang mau melakukan tindakan seperti ini silahkan teman-teman biar nanti kita tinggal menunggu bagaimana hasilnya kira-kira begitu sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati